Halo guys, kita unboxing Beota Laut lagi yuk Nah oke lanjut, sekarang waktunya kita unboxing koralnya Pertama-tama kita buka dulu bungkusnya Lalu kita masukin ke ember Nah ini dia koralnya Ini namanya koral cendolan Tuh liat, keliatan gak yang kayak jeli-jeli itu? Beneran mirip kayak cendol kan ya? Nah nanti yang kayak jeli itu bakal mekar ketika udah masuk di akwarium Nah sekarang waktunya kita masukin ke akwarium Oh iya, ujung pangkalnya tadi udah dikasih lem ya Jadi mempermudah kita nempelin ke batu Agar lemnya merekat kuat dengan batu Kita teken dulu sampai lemnya mengering Nah akhirnya koralnya nempel juga sama batunya Oh iya, koral cendolan ini adalah salah satu koral yang mudah banget loh dipeliharanya Untuk penempatannya, koral cendolan ini harus rada jauh ya Dengan koral lain Karena untuk ukurannya ketika dia sedang mekar Ukurannya bisa dua kali lipatnya lebih Nah tuh liat, setelah beberapa menit koralnya ditaruh di akwarium Dia udah mekar banget kan ya? Unboxing Beota lainnya di part selanjutnya ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya